Pemirsa polisi mendapatkan rekaman kamera CCTV yang mengabadikan seorang perempuan hamil sebelum ditemukan tewas terbunuh dalam ruko rumah makan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nampak dari rekaman korban bertemu dengan seorang pria yang diduga merupakan pelaku pembunuhan. Kasus pembunuhan seorang perempuan hamil di dalam rumah makan Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara mulai mendapatkan titik terang. Dari CCTV yang terpasang dalam ruko, didapatkan korban bertemu dengan seorang pria dalam rumah makan. Dalam potongan rekaman CCTV tersebut, terlihat korban mengunci pintu setelah pria yang ditemuinya keluar dari ruko. Pria tersebut terlihat kembali dan dari rekaman terlihat seperti memastikan dari luar bahwa pintu telah terkunci. Korban juga hanya menengok sejenak. CCTV ini merekam kejadian pada hari Jumat malam atau malam terakhir korban terlihat masih hidup. Keesokan paginya atau hari Sabtu korban ditemukan tewas di lantai tiga rumah makan tersebut dengan kondisi berlumuran darah dan tak berbusana lengkap. Belum diketahui apakah korban hanya dibunuh atau mengalami tindak kriminal lain. Dari hasil olah TKP, analisa serta penyelidikan, kami telah mengantongi identitas pelaku. Mohon doa dan dukungannya agar secepatnya bisa kami ungkap dan amankan pelaku. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi telah mengantongi identitas terduga pelaku. Polisi pun sedang melakukan pengejaran. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Memiliki bagaimana seorang perempuan hamil ditemukan tewas dengan mengenaskan dalam sebuah ruko di Kelapa Gading. Kita akan langsung saja bergabung dengarkan kami, Kurnia Amal, untuk mengetahui apa saja yang sudah didapatkan oleh polisi dalam kasus ini. Amal, silakan laporan Anda. Selamat malam Putri Viola dan juga Pemirsa TV One. Betul sekali seorang wanita ditemukan tewas di salah satu ruko di bilangan Boulevard Kelapa Gading, Jakarta Pusat. Di mana kejadian tersebut ditemukan atau korban tersebut ditemukan ini pada kemarin, hari Sabtu tanggal 20 April 2024 oleh pemilik toko. Di mana dapat saya tunjukkan di kanan saya ini merupakan tempat atau ruko tempat ditemukannya wanita yang ditemukan tewas di lantai 3 ruko di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Garis batas polisi ini masih terpasang. Dapat kami informasikan kepada Anda, korban ini diduga sedang hamil ditemukan dalam kondisi bersimpa darah. Dan jasad tersebut ditemukan pada 20 April 2024 yang lalu. Dapat dilihat di layar kaca Anda, pemirsa bahwasannya untuk di dalam ruko ini terpantau, masih rapi, tersusun meja makan dan juga kursi. Memang berdasarkan informasi yang kami himpun dari warga sekitar, nantinya ruko ini akan dijadikan sebagai rumah makan atau akan dilaunching sebagai rumah makan. Dan korban perempuan hamil yang ditemukan tewas di lantai 3 ini merupakan salah satu pegawai dari toko atau rumah makan tersebut. Dapat kami informasikan kepada Anda, Putri Viola dan juga pemirsa TV One. Bahwasannya pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara pada hari ini 21 April 2024. Dimana dari pihak kepolisian ini sudah melakukan pengecekan CCTV dan juga telah mengantongi nama dari pelaku dugaan pembunuhan tersebut. Ada pun pemirsa, jasad korban tersebut langsung dibawa oleh pihak kepolisian ke RS Pori Kramajati untuk dilakukan visum awal. Dan kapan atau usia dari bayi tersebut saat ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Karena proses visum ini masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Ada pun memang jika berdasarkan informasi dari warga sekitar, tadi kami sempat berbincang dengan warga sekitar bahwasannya saat kejadian di hari Jumat maupun di hari Sabtu memang dari warga ini belum atau tidak mendengar suara-suara dari dalam ruko tersebut. Tadi juga dikatakan oleh warga sekitar bahwasannya awal mula ditemukannya jasad wanita hamil tersebut diketahui oleh pemilik toko yang hendak masuk ke dalam toko namun tidak mendapatkan respon atau jawaban dari dalam. Hingga saat ini pihak kepolisian telah melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku dari olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dapat kami informasikan kepada Anda Putri Viola dan juga Pemirsa bahwasannya fakta baru ditemukan HP korban ini ditemukan tidak ada di samping korban. Dan diduga HP korban ini dibawa oleh terduga pelaku yang masih dalam pengejaran dari pihak kepolisian. Dan untuk saat ini memang kondisi di tempat kejadian perkara memang sudah tidak ramai orang dan masih dipasang oleh garis batas polisi. Untuk motif dan juga penyebab kematian ini masih dalam proses penyidikan dari pihak kepolisian setempat. Dan memang dari CCTV di Ruko ini dapat digambarkan saat melakukan olah tempat kejadian perkara bahwasannya ada seorang laki-laki yang menghampiri korban. Dari CCTV tersebut terjadi pada hari Jumat, hari di mana korban ini terlihat masih beraktifitas. Dan di hari Sabtunya ini ditemukan oleh pemilik toko sudah tewas bersimpa darah di lantai 3 Ruko di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Untuk sementara demikian laporan saya langsung dari tempat kejadian perkara kembali ke Anda di studio. Putri Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.